Masa sih? Masa sih? Masa sih? Masa sih? Masa sih? Halo pemirsa, kembali lagi ke program Masa sih? Jadi, program yang akan mengulas informasi ringan yang akan menambah wawasan Anda. Rumah merupakan tempat singgah paling nyaman bagi manusia. Seiring perkembangannya, saat ini rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung atau beristirahat saja. Tapi lebih dari itu, rumah juga bisa menjadi identitas bagi sang pemiliknya. Tak heran muncul banyak desain atau rancangan rumah yang dibuat seseorang sesuai seleranya. Tak sedikit orang yang kemudian berani keluar jalur dengan membangun rumah yang memiliki desain unik dan tak biasa. Banyak pula yang membuat atau mendesain sendiri dengan gaya yang terbilang unik. Berbeda dengan bentuk-bentuk rumah yang ada di lingkungan tempat tinggal. Ah, masa sih? Kalau gitu, langsung aja kita simak beberapa rumah unik di dunia. Masa sih? Rumah sepatu ini merupakan salah satu rumah unik yang ada di Amerika Serikat. Rumah unik berbentuk sepatu boot ini terletak di Helm, Pennsylvania. Rumah unik ini didirikan oleh Kolonel Mahlon Nathaniel Haynes pada tahun 1948. Rumah unik ini terinspirasi dari sepatu boot tua miliknya. Dia meminta seorang arsitek untuk membuatkan sebuah bentuk rumah yang persis dengan sepatunya. Rumah yang didirikan untuk tujuan sebagai simbol iklan bisnis sepatu milik Mahlon ini dibangun antara tahun 1948 dan 1949. Struktur yang membentuknya adalah rangka kayu berlapis plasteran dengan jendela kaca patri mencapai ketinggian 7,6 meter. Meski disebut sebagai rumah sepatu Haynes, Haynes tidak pernah tinggal di rumah tersebut. Saat tahun pertama dibuka, dia mengizinkan pasangan muda yang baru menikah untuk tinggal setidaknya selama 50 tahun secara gratis. Tidak hanya menginap secara gratis, di rumah itu juga disediakan juru masak, pelayan, dan supir untuk melayani kebutuhan pasangan yang tinggal. Ketika Haynes meninggal pada tahun 1962, rumah itu diberikan kepada karyawannya yang kemudian menjualnya kepada pemilik baru bernama Eleanor dan dijadikan kedai untuk berjualan es krim. Dua dekade kemudian, rumah sepatu itu mulai rusak dan dirinovasi pada tahun 1987 setelah dibeli oleh cucu perempuan Haynes. Pada tahun 2015, rumah itu dijual lagi kepada Jeff dan Malanin Smoke, masih dijadikan sebagai objek wisata. Pasangan muda tersebut menambahkan sedikit sentuhan warna dan memasukkan kembali segala perabutan lama dari tahun 1950 untuk menghidupkan kembali esensi sebenarnya dari rumah ini. Di dalamnya terdapat ruangan khusus yang diisi segala kenangan kehidupan dan perusahaan sepatu milik Haynes. Rumah sepatu ini mempunyai kandang anjing yang berbentuk sepatu. Desain jendela, diberi ornamen sepatu, bahkan sampai ke pagar juga ada bentuk sepatu. Biaya tour keliling rumah ini adalah 5 dolar. Untuk anak di bawah umur 5 tahun tidak dikenakan biaya. Tour di dalam rumah akan berlangsung selama 25 menit. Di sana, kita akan disuguhkan dengan berbagai makanan manis dan es krim homemade, serta souvenir. Dijuluki secara sensasional sebagai real life Flintstone House, Casado Penedo memang tampak dibangun oleh manusia purba jenius pada zaman batu. Saat melihatnya, kita seakan melihat arsitektur rumah dalam serial animasi The Flintstones telah diaplikasikan di dunia nyata. Struktur menakjubkan ini terletak di wilayah norte di Portugal dan telah memasuki usia 3 dekade semenjak dibangun. Secara harfiah, Casado Penedo berarti rumah batu. Sebutan yang didasarkan akan fakta bahwa ruangannya tepat berada di antara 4 batu besar. Fitur 4 batu besar ini berfungsi sebagai dinding dan langit-langit terhadap struktur. Yang kehadirannya memungkinkan rumah untuk berbaur secara sempurna dengan landscape di sekitarnya. Selain memanfaatkan batu sebagai bahan utama, rumah ini pun menggunakan kayu untuk jendela dan tangganya, dan besi untuk pintunya. Pembangunan Casado Penedo dimulai pada tahun 1972 dan selesai 2 tahun kemudian pada tahun 1974. Pembuatnya ialah seorang insinyur Portugis dari kota Guimares, yang terinspirasi untuk membangun sebuah rumah di pegunungan Fave sebagai tempat rekreasinya di pedesaan. Untuk melengkapi ketenangan nuansa pedesaan, sebuah kolam renang diukir dari batu di dekat rumah ini. Semenjak Casado Penedo didirikan, banyak wisatawan menjadi tertarik untuk datang ke pegunungan Fave. Ketenaran rumah ini semakin meningkat ketika sering ditampilkan oleh media Portugis serta di internet, dan juga muncul dalam film Portugis yang berjudul Moon. Alhasil, peningkatan jumlah wisatawan benar-benar tak terbenung dan membawa pengaruh yang kurang positif. Rumah tersebut tidak lagi mengayami tujuan aslinya sebagai rumah rekreasi di pedesaan. Vito Rodriguez, pemilik rumah saat ini, bahkan terpaksa pindah untuk menghindari kerumunan pengunjung yang penasaran ingin melihat propertinya. Sejak ia pindah, Casado Penedo pun beralih fungsi menjadi museum kecil. Ketenaran Casado Penedo juga telah menarik perhatian para pengunjung yang kurang baik. Rumah ini seringkali menjadi sasaran para Vandal, yang telah berkali-kali memecahkan jendela. Pemilik rumah mengklaim sampai harus mengganti jendela yang rusak ini sebanyak 20 kali. Pada umumnya, rumah didesain agar mampu memberikan privasi bagi penghuninya. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlaku bagi rumah transparan di Jepang yang dibangun oleh arsitek terkenal So Fujimoto. Rumah transparan ini memiliki luas 84,9 meter persegi dan dibangun karena terinspirasi oleh nenek moyang manusia purba yang sebagian besar menghuni pohon. Rumah ini hampir tidak memiliki dinding di bagian dalam rumah dan menawarkan cahaya matahari yang cukup karena jendela kaca besar transparan dan tanpa privasi yang digunakan. Terdapat 3 lantai hunian dan ruang tamu vertikal menarik dengan 21 plat bangunan atau salah satu elemen struktur yang mampu menahan beban di mana beban akan disalurkan ke struktur rangka vertikal seperti kolom. Ukuran plat lantai berkisar antara 1,9 meter persegi sampai dengan 7,5 meter persegi yang dihubungkan satu sama lain oleh beberapa tangga. Keseluruhan plat terletak di ketinggian yang beragam, sehingga memungkinkan penghuni rumah untuk berada di bagian rumah manapun selayaknya tinggal di batang pohon. Stratifikasi plat lantai memungkinkan hunian ini untuk melayani berbagai fungsi, termasuk menciptakan ruang lingkup untuk ruang kerja yang fungsional dan inovatif, serta menyediakan beberapa pengaturan tempat duduk. Rumah transparan itu juga memiliki rangka baja tipis dengan lantai kayu birch berwarna putih yang indah. Menurut Sofujimoto, bagian paling menarik dari rumah yang terinspirasi dari pohon ini adalah tempat-tempat yang tidak terisolasi, tetapi tetap terhubung satu sama lain. Karenanya, rumah transparan Jepang ini juga diberi label Unity of Separation and Coherence, atau kesatuan pemisahan dan koherensi yang berfungsi sebagai satu kamar, atau kumpulan beberapa kamar dengan desain cerdas dan menarik. Sementara ventilasinya diposisikan secara unik untuk meningkatkan sirkulasi udara dan memastikan untuk menjadi satu-satunya sumber pendinginan pada saat musim panas. Namun demikian, beberapa plat lantai memiliki pemanas di lantai untuk musim dingin yang nyaman. Selain itu, rumah ini juga dilengkapi dengan tirai yang juga telah dipasang untuk mengaktifkan partisi sementara untuk memberikan sedikit privasi ketika dibutuhkan. Lebih lanjut, Sofujimoto mengakui bahwa struktur berbasis rangka baja putih tidak memiliki kemiripan nyata dengan pohon manapun. Namun ia menyoroti bahwa kehidupan yang dijalani di ruang ini adalah adaptasi kontemporer dari kekayaan yang pernah dialami oleh nenek moyang saat mereka menghuni pohon. Hey!